Dikutip dari JPNN.com Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan keprihatinan karena kuota 1 juta guru P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum terpenuhi. Menurut Fikri, kekosongan kuota guru P3K itu menjadi peluang bagi tenaga kependidikan untuk diberikan formasi. Kalau pemerintah keberatan guru dan tenaga kependidikan 35 tahun ke atas diangkat PNS, angkat mereka menjadi P3K tanpa terkecuali. Itu kan formasi guru kurang banyak, isi saja dengan tenaga kependidikan, tegas politikus asal Jawa Tengah ini. Fikri memastikan bahwa Komisi 10 DPR akan mengawal detail proses ini dengan membentuk panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi aparatur sipil negara ASN, baik PNS maupun P3K. Panja ini akan mulai kerja pada masa persidangan 3 yang akan datang. Insya Allah tanggal 8 Maret 2021 panja GTK honorer ini akan bekerja. Fokus kami menyiapkan regulasi pengangkatan mereka menjadi ASN, kata Fikri. Dia menambahkan, Komisi 10 sejak lama menginginkan agar para honorer itu diangkat menjadi PNS. Kami sih maunya mereka diangkat PNS. Kalau kemudian pemerintah beralasan tidak bisa dan harus P3K, kami akan pertimbangkan lagi dengan catatan semuanya diangkat tanpa ada yang tersisa, tegasnya. Berikut penjelasan langsung dari Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI terkait panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Pemerintah menyengajukan 3 skema. 3 skema itu sesuai dengan undang-undang ada 2, yaitu PNS dan P3K. Kemudian satunya itu guru dengan gaji sesuai dengan UMK atau WMR. Jadi ini yang, tetapi sekarang tidak ada diskusi menjadi 3. Karena undang-undangnya hanya 2. Dan undang-undangnya ada 2, maka kemudian nanti kita carikan formatnya, formulasinya. Nah ini yang nanti tugas dari panja itu nanti formulasinya seperti apa, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Nah hanya mungkin nanti tentu ada batasan waktu. Artinya yang berapa tahun tadi Pak Sekretaris Komisi B, DPRD, Kabupaten Batang, yang pengen rata-rata 12 tahun Pak Manang. Kalau 12 tahun saya kira saya layak itu. Kalau 12 tahun. Tetapi kalau baru 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, ini yang terpaksa kemudian nanti keluhannya Pak Kepala Dinas diganti dengan fresh graduate ya. Kan masih fresh juga kalau baru 1 tahun. Masih fresh lah, masih mikirnya masih ini lah, masih cerdas gitu ya. Tapi kalau sudah 10-15 tahun itu sudah mikir utang, sudah mikir apa segala macam. Sudah menikah, sudah ini dan seterusnya. Iya sudah remes, jadi mungkin mikirnya ini. Yang cerita Pak Guru ini Pak. Yang cerita Pak Guru, saya pernah jadi honorer, saya pernah jadi PNS, saya pernah jadi Kepala SNK dan sebagainya. Sehingga saya kira memang tidak adil. Tetapi sekali lagi, ini masukan sudah ditulis, kemarin juga sudah menyampaikan. Dan nampaknya saya nggak akan kerespon satu-satu dan ini menjadi masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan Bu Agustina Wilujan juga nyicil. Wah ada Mas Nada kan, nulis ya Mas Nada itu jicil gitu, supaya nanti jadi rekomendasi di... Wah Pak Fikri, suaranya keras. Tidak dengarkan. Ya suaranya keras berarti itu energinya, powernya masih full power tuh. Karena belakang powernya ada Pak Fikri. Belakang powernya ada Pak Fikri. Ini ada Mas Nada juga nulis, saya kira. Jadi nanti mohon maaf, bukan menyerahkan begitu ya, tapi bareng-bareng bersama-sama. Jadi Bapak Ibu itu nanti mengawal bersama. Ada panja yang ini juga cerita dari masyarakat. Ada 438 ribu honorer K2. Kemudian sekitar 180 ribuan, lebih barangkali, itu honorer non-kategori yang lebih dari 35 tahun. Artinya kalau lebih dari 35 tahun berarti gak mungkin daftar PNS. Nah kemudian, kalau di total itu sekitar 1,2 atau 1,3 juta, itu honorer semuanya. Honorer semuanya yang non-kategori dan belum 35 tahun dan sebagainya. Tetapi honorer. Honorer itu kan artinya, karena ada guru atau tenaga pendidikan yang meninggal, atau diangkat jadi pejabat, jadi segah, segah, guru ada apa? Atau jadi apalah gitu di daerah dan sebagainya. Karena kosong jadi pengawas, jadi kepala sekolah dan sebagainya. Akhirnya sekolah-sekolah itu mengangkat. Jadi tidak salah kepala daerahnya, bukan salah kepala sekolahnya. Tapi karena memang ruangannya kosong. Kalau kosong harus diisi, makanya gak bisa kemudian saling menyalahkan. Ini kenapa? Karena ada banyak honorer dan kulan. Kalau tidak ada orangnya itu mungkin demit namanya. Tetapi kalau ada orangnya, itu hanya karena masalah administrasi saja. Jadi kenapa menjadi naik 11 kali pada tahun 2009 sampai 2011 dan sebagainya? Karena ria memang adanya sekian. Jadi ini kita gak boleh mengelak. Nah oleh karenanya, Pemis 10 lantas membentuk panja. Panjanya galak nih. Jodulnya peningkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Tuhannya yang tadi bunyi nih. Halo Ibu. Halo Ibu. Agustina Wilujeng, Premestuti nih. Ini gak ada istilah koalisi oposisi. Pokoknya ini pendidikan. Jika itu mau pemerintah hanya ganti-ganti segala macem. Yang kena ya anak-anak kita. Jadi gak ada istilah apa. Makanya ini udah. Jangan kemudian karena koalisi terus gak berani dong. Begitu ya Mbak Agustina. Ya siap Pak Inggris. Apa namanya Mbak Agustina ini punya komitmen dan sudah menyampaikan juga kepada ini. Mudah-mudahan bukan anggir surga ya. Namanya kerja, namanya perjuangan. Jadi harus bareng-bareng. Jangan kemudian ini coba kita lihat. Apa kerjanya DPR? Ya gak begitu. DPR kan hanya menyampaikan aspirasi. Kemudian bersama-sama mengawal. Kemudian nanti dengan eksekutif bersama-sama. Dan eksekutif itu juga tidak hanya satu kementerian. Kementerian pendidikan saja. Tapi kementerian PAN-RB, ada PKN, ada Kemendagri, dan seterusnya. Bahkan kemarin juga ada lag ya. Di sana sudah kita kemburkan supaya ada peluang. Dan semudian ada peluang 1 juta P3K. Ternyata yang bermanfaatkan baru 550 ribu. Kenapa? Ternyata usulannya dari daerah, Pak. Jadi nanti harus nyambung antara pemerintah pusat dengan daerah. Jadi daerah itu juga harus betul-betul real yang ada itu berapa. Ajukan semuanya. Karena ini nasib semuanya. Jadi ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kira itu informasi tentang Komisi 10. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.